Intro Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Dimanakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem di tanah Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin Yang akan menggembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem Katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama Hal-hal mengenai anak itu Dan segera sesudah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang Menyembah diam Setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah Bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka Hingga tiba dan berhenti di atas tempat Di mana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun menduduki titik-titik bendanya Dan mempersembahkan Persembahan kepadanya Yaitu emas Kemenyan Dan mur Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya Melalui jalan lain Setelah orang-orang Majus itu berangkat Nampaklah malaikat Tuhan Kepada Yusuf dalam mimpi Dan berkata Bangunlah Ambillah anak itu Serta ibunya Larilah ke Mesir Dan tinggal di sana Sampai aku berfirman kepada Karena Herodes akan mencari anak itu Untuk membunuh dia Maka Yusuf pun bangunlah Diambilnya anak itu Serta ibunya malam itu juga Lalu menyingkir ke Mesir Dan tinggal di sana Hingga Herodes mati Hal itu terjadi Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Dari Mesir Kupanggil anakku Kupanggil anakku Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan beratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi-Nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Selamat menikmati. Selamat menikmati.